Selama kurang lebih 3 hari ini, mulai dari tanggal 11 malam sampai dengan 14 Agustus 2024 ini, para siswa dan siswi SMA Kolesi Gonsaga Angkatan 38 dalam hal ini kelas 10. Mengikuti latihan kepemimpinan tingkat dasar dengan dasar spiritualitas Ignasian yang kami sebut LKID. Nah, di dalam proses latihan kepemimpinan ini sebetulnya adalah perpaduan antara program intrakurikuler yang dipadukan dengan program penguatan karakter. Dalam kebiasaan atau best practices di SMA Kolesi Gonsaga, setiap pembinaan karakter itu selalu dilengkapi dengan pembinaan intelektual. Jadi, formasi karakter berjalan beriringan dengan formasi intelektual. Selama 3 hari ini, para siswa dengan dasar tentu saja pendekatan paradigma pedagogi Ignasian, di mana pengalaman sesuai dengan konteks masing-masing anak ini ditempatkan sebagai saat pembelajaran. Jadi, mereka mengalami lewat segala kegiatan-kegiatan yang nyata. Ya, mereka berada di alam terbuka. Mereka melatih baris per baris. Melatih ketahanan fisik. Agility mereka dilatih. Ketangkasan. Motorik mereka. Lalu, kemudian mereka juga mengalami hal-hal yang sangat alamiah dan fundamental untuk life skill mereka. Memasang tenda, memasak, dan hal-hal yang lain, ya dasar-dasar hidup. Dan juga, tidak lupa bahwa akhir dari setiap pembelajaran ini, mereka melakukan refleksi. Karena kita tahu refleksi itu adalah proses pemaknaan. Dari pengalaman-pengalaman yang mereka peroleh, pengalaman nyata di lapangan, merasakan panas, teriknya, kemudian capek karena harus bergerak terus, berjalan. Ya, kadang-kadang mereka menjalankan dinamika-dinamika kelompok yang seru. Kadang-kadang mereka di kolam, dan mereka belajar kerjasama bagaimana menangkap ikan, seperti itu. Kemudian, mereka juga bagaimana mengendalikan diri mereka, keluar dari zona nyaman mereka, terasa takut mereka, mereka atasi. Dan semuanya ini adalah latihan-latihan untuk menguasai diri. Nah, selain mereka itu, dilibatkan juga dalam latihan rohani. Ya, mereka melakukan pemeriksaan batin, eksamen konsiensie. Kemudian, mereka mendalami prinsip-prinsip dari leadership. Nah, kebetulan saat ini, buku pegangan, textbook yang digunakan. Dan mereka membaca textbook itu, kemudian mereka menyimak, lalu kemudian disampaikan kembali poin-poin, butir-butir yang sangat penting untuk kehidupan. Lebih-lebih prinsip-prinsip leadership yang digunakan dari buku ini, Pope Francis, Why He Leads the Way He Leads. Nah, ini adalah sebenarnya dasar-dasar kepemimpinan yang diambil dari inspirasi, tradisi dalam formasi Ignatian, Jesuit. Nah, di sini Chris Loni menafsirkan kembali prinsip-prinsip leadership yang dihidupi oleh seorang Paus. Ini Paus Jesuit yang pertama, yaitu Paus Franciscus. Ini sangat kontekstual karena tanggal 3 sampai dengan 5 September 2024 ini, Paus Franciscus akan mengunjungi Indonesia, akan melakukan lawatan ke Indonesia. Sehingga belajar tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dari seorang yang namanya Paus Franciscus ini, ini sangat kontekstual dan aktual juga. Jadi, di sini prinsip-prinsip kepemimpinan yang melayani, servant leadership, sungguh didalami oleh para siswa. Tentu saja dengan tradisi yang dihidupi oleh para Jesuit ya, dasar latihan rohani dan lain sebagainya. Semuanya berjalan dengan smooth dan para siswa, mereka gembira dan juga sehat sampai pada akhir dari kegiatan ini. Dan mereka ditutup dengan perayaan ekaristi dengan simbol yaitu membasuhan hat kaki, sebagaimana dilakukan oleh para murid, Yesus terhadap para muridnya. Dan kemudian diikuti pula ya, selalu kita lihat simbol ini digunakan oleh Paus Franciscus, sebagaimana bukunya itu dibaca ataupun juga semangat-semangat leadership yang dia kembangkan sebagai buah dari formasinya, formasi sebagai seorang Jesuit, yang kemudian dia bagikan kepada umat, kepada gereja, dan juga kepada masyarakat dunia. Inilah Servant Leadership. Semoga dengan pelatihan kepemimpinan tingkat dasar dengan model spiritualitas Ignatian ini, para siswa Golesi Gonsaga Angkatan 38 memegang ini, prinsip-prinsip ini diakini, untuk akhirnya mereka pada saat mendatang, ataupun juga sejak sekarang mereka terbentuk menjadi calon-calon pemimpin yang punya jiwa melayani sesama mereka. Nah mereka dipanggil juga, to be man and woman with and for others. Ad mayorem Dei Gloriam. Semuanya demi semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Majis selalu. Nah pengalaman LKID ini sangat menarik, dan banyak manfaat, dan banyak gunanya yang kita lakukan untuk masa depan kita. Nah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kami di situ belajar mencari makna refleksi, agar lebih baik lagi ke depan, menjadi seorang leader yang berguna untuk bisa memimpin banyak orang. Tidak hanya berdiri di depan anggotanya, tapi turun di lapangan dengan anggotanya bekerjasama untuk maju bersama. Seorang leader tidak hanya berdiri, hanya memerintah keberbawahannya, tetapi seorang leader berani turun di lapangan untuk turut menderita bersama anggota-anggotanya. Malam kita barbequuan, seru banget. Ada beberapa perwakilan yang disuruh masak. Di situ kita kerjasamanya kuat banget, karena kita harus saling melengkapi dan mengingat waktunya juga terbatas. Dan akhirnya kita semua kedapatan makan. Enak gak? Enak banget. Kayaknya ada yang nambah ya? Ada yang nambah lah, udah pasti. Terus ada api unggun kemarin keren banget. Itu kayak ngereskana bangin membakar berbaran. Semangat kedinginan. Semangat membakar berbaran. Menyalah Gonzaga-ku. LPD 2024 Challenging Meaningful Gacor Cinta Minim Oh yeah Bermakna Kebersamaan Dynamis Leader Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Paws buenos Tualоль Terima kasih telah menonton! J之後